Intro Rasmania, jumpa lagi bersama saya, Chef Henry Dalam acara Koka Koki Kekar Nah, kali ini kesempatannya Saya akan membawakan satu buah Dessert, jenis dessert dibuat dari Sebenarnya berbahan dasar krebs Tetap menggunakan jagoan saya Gold Standard WGS Way Gold Standard, 100% Optimum Nutrition Yang kebetulan saya pakai Untuk kali ini adalah rasa Strawberry, karena disini kita akan bikin Satu buah penganan dessert Berdasar bahan dasar krebs Dengan bahan dasarnya Bagaimana buatnya? Kita saksikan bersama-sama Untuk bahan-bahannya sendiri Kita akan membutuhkan kurang lebih 300 gram Tepung terigu Bisa digantikan dengan tepung gandum Atau juga bisa menggunakan tepung ot yang sudah dihaluskan Lalu disini kita punya strawberry jam Ini bisa buat sendiri dari strawberry yang dimasak dengan sedikit air Dan dihancurkan Atau bisa juga pilihannya menggunakan slice strawberry yang rendah gula Dan juga menggunakan satu butir telur Satu gelas Susu UHT low fat Satu gelas susu UHT low fat Yogurt rasa strawberry Kaju cedar Buah strawberry asli Dan sedikit butter Sedikit butter Dan jangan lupa jagoannya tetap Optimum nutrition Got standar 100% way Rasa strawberry Penasaran bagaimana cara buatnya? Yuk kita bareng-bareng kita masak bersama Caps money yang pertama saya akan lakukan adalah Saya akan mencampurkan tepung terigu ini dengan Susu low fat Disini harus kita dapatkan konsistensi Yang agak encar ya Karena ini akan berbeda dengan pancake Kita akan membuatnya lebih tipis daripada pancake Lebih menyerupai adonan kreps Setelah didapatkan konsistensi yang kita inginkan Yaitu tidak terlalu kental dan tidak terlalu keencer Kita tambahkan telur Kita tambahkan telur Lalu kita aduk kembali supaya campurannya merata Setelah merata Adonan batter dari kreps ini Siap untuk kita masak di atas kompor Oke guys Sekarang kita langsung nyalakan saja kompornya Lalu kita taruh pen kecil di atasnya Kita tunggu panas Kita tambahkan butter Langkah berikutnya Kita akan menambahkan Adonan atau batter Di atas pen yang sudah panas Ingat Kita tidak perlu membuat adonan yang tebal Tapi cukup tipis saja Lalu kita balikkan Kita dapatkan warna kuning Yang cantik ya Kita buat beberapa adonan seperti ini Kurang lebih 4 atau 5 adonan Kita sisikan Oke kita buat beberapa lapisan dari pancake ini Kurang lebih 4 atau 5 ya Dan selanjutnya Kita masuk ke tahap berikutnya Selanjutnya Akan kita isi Krep yang sudah jadi ini Dengan Strawberry jam Oke Kita ratakan Lalu kita gulung Dan selanjutnya Kita lakukan Kepada semua krepnya Oke Langsung kita masuk ke tahap Plating Oke Akan kita buat sausnya Dengan menggunakan Weigot Standar Strawberry Di sini saya mencampurnya cukup Dengan menggunakan Mangkuk kecil saja Karena kualitas dari Kemurnian Optimum Kup standar Bisa larut Dengan Air yang tidak terlalu banyak Kita buat Agak sedikit kental ya Ini kita campurkan Weigot standarnya Dengan sedikit yogurt Oke Sausnya sudah siap Dan langkah Selanjutnya Oke guys Sudah selesai semua Kita masuk ke tahap finishing Kita siramkan Saus yang terbuat dari Yogurt Strawberry Dan Weigot standar Strawberry juga Kita siramkan di atasnya Lalu kita tambahkan Keju cedar Yang sudah diparut Kita beri topping Dari strawberry Yang sudah saya cincang halus Kombinasi yang sempurna Untuk sebuah dessert Sudah ada proteinnya Sudah ada karbonnya Yang pasti sudah mencukupi Untuk kebutuhan Makro Tahap terakhir Oke Selesai Oke Rapsmania Demikian Satu hidangan Dari kreasi On Weigot standar Sudah selesai Bisa dicoba di rumah Bila suka dengan video ini Silahkan di like Dan subscribe Di repsid.com Dan jangan lupa Follow instagram saya Di HenryMC4 Saksikan terus video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.